What's up guys, welcome back to my YouTube channel again and again Berkali sama gue, Isan Julu Bikar Gue mau kasih tau ke kalian Disini sensasinya mendengarkan musik di iPhone Dengan fitur terbaru iPhone yaitu Dolby Atmos serta Lossless Audio Nah, si Apple ini memberikan fitur tersebut Semenjak AS 14.6 ini Oke, sensasinya gimana dan cara gimana Mendengarkan fitur Dolby Atmos itu Dan Lossless Audio itu kayak gimana sih Simple banget Kalian wajib simak video ini yang gak selesai Langsung aja, check this out guys Oke cuy, gue kasih tau disini Sebelum gue jelasin lebih panjang Ini ada ketentuan-ketentuannya Kalau kalian ingin menikmati sensasi audio Dolby Atmos di Apple Music Dan Lossless Audio di Apple Music Itu sebenernya ada ketentuan-ketentuannya cuy Pertama yang untuk Dolby Atmos ini Kalian bisa klik ini aja di description linknya Disini tuh langsung dari Apple-nya Dia support dengan Airpods Pro dan Airpods Pro Max Tentunya Airpods Pro dan Airpods Pro Max itu support untuk spatial audio Dan disini Airpods biasa Disini gue juga menggunakan Airpods generasi 2 Kalian bisa lihat sendiri Disini juga support Serta beats dan segala macemnya Kalian bisa lihat Dan tentunya kalau misalkan kalian mendengarkan dengan versi build speaker Atau speaker dari iPhone Ini juga ada ketentuannya iPhone XR Or lebih baru Dan ini iPhone XE Kayaknya iPhone XE generasi 1 masih oke Dan untuk yang lo suka audio Disini juga ada Kalian bisa klik di description di bawah Ada ketentuan-ketentuan ya Yaitu Kalian harus menggunakan Kabel earphone Atau kabel headphone Nah disini gue siapin originalnya Kabel bawaan dusnya Dan speaker lainnya yang mendukung 48kHz Kayak gitu Koreksi kalau gue salah Dan yang perlu kalian cek adalah Kalau kalian buka album kayak gini Device apa aja yang support Ya kita klik aja more Kayak gini Nah di bagian bawah ada penjelasannya Device-nya itu untuk iPhone Start dari iPhone 7 hingga paling terbaru Kayak gitu cuy Airpods-nya Kalian bisa cek sendiri disini Dan kalian bisa baca sendiri disini ya Ini adalah device-device yang sudah mendukung Dolby Atmos dan Low Source Audio Kayak gitu Oke Awal-awal gue mau langsung ke kalian Pastikan kalian pergi ke setting dahulu Nah kalian di setting Lalu kalian pergi ke music Disini untuk yang Dolby Atmos Kalian pilih yang Always On Oke untuk layanan streamnya Nah untuk layanan downloadnya Kalian enable juga Dolby Atmos Ya Dan perlu diingat Ini pastinya akan menguras penyimpanan kalian Karena size-nya akan lebih besar cuy Nah terlebih apalagi yang Low Source Audio Low Source Audio gimana bang Low Source Audio itu audio quality-nya Kalian enable disini Low Source Audio Ya Cellular streamingnya kalian pilih Low Source Audio Seperti ini Nah Wifi streaming juga Kalau kalian mau pilih yang High Resolution-nya Silahkan aja Tapi Itu akan memakan size lebih banyak lagi Disini juga dijelaskan oleh Apple Jadi akan memakan penyimpanan storage iPhone kalian Cara penggunaannya gampang banget Kalian pastikan sudah berlangganan Apple Music Nah Setelah kalian sudah berlangganan Kalian bisa cari disini Lagu-lagu yang sudah support Dengan Dolby Atmos dan Lossless Biasanya tuh lagu-lagunya akan seperti ini Ada label di atasnya kayak gini Dolby Atmos Kayak gini Kalau di tap Kita oke Lossless Oke Digital Master Oke Kayak gitu Nah Di iPhone kalian atau di Apple Music kalian Serta Lossless Audio Dan untuk Dolby Atmos Disini gue menggunakan Airpods Generasi 2 gue Kalian tinggal hubungkan aja Airpods kalian Mau generasi 1 atau generasi 2 Ini Airpods juga sudah support Disini gue tinggal hubungkan Oke Gue akan gunakan dulu Airpods gue Ya Ketika sudah terhubung Pastikan kalian mencari lagu atau music yang sudah support dengan Dolby Atmos Nah Contohnya gue disini Ariana Grande ini Ya Ada icon kayak gininya Kayak gue akan dengarkan lagunya Nah Maka akan ada tulisan Dolby Atmos disininya Kualitas audionya jauh lebih baik Parah enak banget Lumpah men Enak banget Ini enak banget Benar-benar enak Berasa buat semuanya Apalagi yang spasial audio ya Buat teman-teman yang menggunakan Airpods Pro Atau Airpods Pro Max Kalian bisa gunakan atau cobain Pasti spasial audionya lebih baik atau lebih enak Ya Untuk Dolby Atmos cukup segitu aja Gue akan cobain yang Lost House Audio Lebih mono Atau lebih monolog gitu ya Tapi Lebih enak audionya Oke kita cobain Karena untuk yang Lost House Audio itu Sudah diberitahu oleh Apple Dia hanya support untuk menggunakan kabel Dia tidak support dengan Yang near kabel kayak gini Oke Kita cobain disini gue menggunakan Earpone bawaan iPhone 11 Pro gue Kita langsung aja Maka disini kalian juga harus Cari juga lagu yang sudah support dengan Lost House Audio Meskipun Ariana Grande ini ada tulisan Lost House Audio nya Entah kenapa pada saat gue dengarkan lagu kayak gini Audio disininya gak berubah Tetap Dolby Atmos Tapi kalau gue dengarkan lagunya Mr. Lee Lady dari Masigo Yang tulisan Lost House nya di paling pertama Tulisan Lost House Audio nya langsung muncul di bagian musiknya Seperti ini kalian bisa lihat Oke Dan ini rasanya enak banget men Enak banget sumpah Audionya sumpah ini Ini sensasinya bener-bener kalian harus cobain Di rumah menggunakan iPhone kalian Pastikan kalian juga sudah berlanggaran Apple Music Dan sudah menggunakan AS 14.6 Oke kita balik lagi ke meja Ya oke cuy Seperti tadi udah gue jelasin ya Jadi kalau misalkan kalian mendengarkan Lost House Audio Kalian memerlukan earphone Atau earphone nya Yang kabel seperti ini Karena itu lebih mendengarkan dengan kualitas 48kHz gitu Jadi audionya lebih gede lagi Dan ini menggunakan kabel ini Disarankan oleh Apple Seperti requirement yang tadi udah dijelaskan Nah kalau kalian mau Dolby Atmos Kalian cukup menggunakan Airpods Dan disini yang gue contohkan adalah Airpods gue yang generasi 2 Oke kalian tinggal hubungkan aja ke Airpods kalian Maka kalian bisa mendengarkan Sensasi kualitas audio dengan Dolby Atmos Nah yang tadi udah gue jelaskan Pastikan audionya Kalau misalkan yang Lost House Audio Pastikan Lost House nya ini paling depan nih Gue juga bingung kenapa Pas Ariana Grande Lost House nya gak berjalan Yang kalau pake kabel padahal dia ada Lost House juga Tapi pada saat gue play lagunya Disini tulisannya tetap Dolby Atmos Kayak gitu Jadi pastikan kalian cari lagu yang sudah mendukung seperti ini Di Apple Music kalian Dolby Atmos, Lost House, Digital Master Tentunya itu dari Apple Dan lagu yang Lost House kayak gini Lost House nya paling depan Kayak gitu Paham ya? Kayak gitu aja Sensasi mendengarkan kualitas audio Dengan Dolby Atmos dan Lost House Audio Semoga terbantu buat temen-temen yang belum tau caranya Dan jangan lupa kalian like video ini Share video ini ke sosial media Kalian ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan Kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So, see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax